Salam yang gembira, selamat datang di RGTV, perkenalkan saya Aulia Postiera. Mulai hari ini RGTV memiliki program baru, yaitu Kamar Siber. Di program ini kita akan membahas dan berdiskusi tentang segala sesuatu terkait dengan dunia siber, terutama tentang keamanan digital. Nah, hari ini saya kedatangan tamu dari jauh, sahabat lama. Beliau adalah praktisi keamanan data, dan hari ini beliau lebih banyak menghabiskan waktunya di Eropa. Sehat apa dulu, Bang Aib? Bang Aib, apa kabar? Terima kasih Bang Aul, saya kabarnya baik. Apa kabar Bang Aul? Sehat? Alhamdulillah Bang Aib. Bang Aib, kita hari ini, ini memang ini episode pertama, Kamar Siber. Kita akan berdiskusi banyak tentang undang-undang PDP. Jadi kan kita tahu ya, tahun lalu, tahun 2002, pemerintah dan DPR baru saja mensahkan undang-undang perlindungan data pribadi, yaitu undang-undang nomor 27 tahun 2022. Nah, kita tahu nih, memang sebelumnya sempat ada kericuhan, keriuhan di tengah masyarakat terkait dengan banyaknya kebocoran-kebocoran data. Baik itu, mungkin yang dekat-dekat undang-undang PDP ya, kita ada sosok-sok biorka waktu itu, yang begitu viral, dan itu sangat mencetak perhatian masyarakat, bahkan masyarakat dunia. Nah, selain itu, saya juga ini mengutip survei yang dilakukan oleh Asosiasi Penelenggara Jasa Internet Indonesia, atau ABDI, itu tercatat pengguna internet di Indonesia itu mencapai 215 juta orang. Ini jumlah yang cukup besar ya, sebuah negara, mungkin kita termasuk yang tiga besar kali ya di dunia, atau empat besar setelah Amerika. Nah, permasalahan yang muncul adalah banyak terjadi pencurian data pribadi, banyak terjadi kebocoran data. Nah, hari ini kita akan berbicara, kita akan berdiskusi, bagaimana sebaiknya kita, masyarakat, untuk bagaimana caranya kita melindungi data pribadi kita. Sebelum kita masuk ke topiknya, saya mau nanya dulu nih, kira-kira nih dari kebocoran-kebocoran data yang ada selama ini, Bang Aib, itu siapa sih yang bobol data-data kita itu? Iya, terima kasih buat kesempatannya. Jadi, kalau bicara siapa, itu kita membagi dalam tiga kategori besar biasanya ya, dalam dunia keamanan cyber. Kategori pertama disebut dengan private actor. Jadi semuanya itu kita sebut actor. Actor-aktor ini bukannya bintang film, tapi adalah pelaku. Pelaku, pelaku. Pelaku, kita menyebutnya actor. Yang pertama itu private actor. Private actor itu bisa siapa saja, kita nggak tahu bisa siapa saja, tapi berdasarkan perorangan. Yang kedua itu business actor. Business actor itu, ya benar. Jadi perusahaan ini umumnya. Tokoh-tokohnya, ya perusahaan-perusahaan tertentu yang ingin mendapatkan data mengenai perusahaan saingan, atau memperlambat usaha saingan, atau banyak sekali motif-motifnya. Tapi pada intinya itu aktor yang kedua, yang terbesar, itu adalah business actor. Ini seperti business intelligence gitu ya? Atau gimana? Iya, benar sekali. Ini seperti business intelligence. Yang ketiga, yang paling sering terjadi, adalah state actor. Ini pemerintah. State actor ya? Kita nyebutnya state actor ya. Kalau lawannya state actor, wah ini ngeri. Kalau yang pertama tadi, yang private actor, perorangan, atau bisnis, kita masih bisa membawanya ke ranah hukum. Tapi jika state actor ini, ini masalah besar. sebab ada hubungan bilateral atau trilateral yang sangat terganggu di sana. Contoh yang paling signifikan yang saat ini terjadi adalah ketika Rusia melawan Ukraina. Sorry, Ukraina melawan Rusia pada proses aneksasi ini. Nah, ini ada dua state actor utama yang kita lihat terlibat. Kita lihatnya dua actor ya, Rusia sama Ukraina. Itu sebenarnya tidak. Itu banyak sekali negara-negara yang terlibat di sana. Jadi semacam apa ya? Semacam tawuran gitu. Atau banyak negara menyerang satu negara? Atau banyak negara melawan banyak negara? Dalam kasus Ukraina Rusia. Itu saya bisa menjawab beberapa negara melawan beberapa negara. Tapi tidak bisa nyebut negaranya ya. Hanya bisa menduga. Patut diduga. Patut diduga. Iya, iya, iya. Jadi memang menarik itu. Berarti yang pertama tadi itu akturnya itu perorangan bisa jadi. Yang kedua bisnis. Yang ketiga adalah state actor. Benar sekali. Nah, jadi si state actor itu, jadi si perorangan ini bisa melawan bisnis dan bisa melawan state. Si bisnis bisa melawan private dan bisa melawan state atau bisnis sendiri. Nah, sementara si state itu bisa melawan tiga aktor yang tadi. Tapi umumnya, umumnya, umumnya ini state actor itu melawan state lain, negara lain, atau melawan perorangan. Oke, oke, oke. Jadi memang ruang cyber ini emang ruang yang begitu luas ya, Bang Aip ya. Ini kan kalau kita perbandingkan dengan dunia nyata, dunia real kita sehari-hari. Ada serangan darat, serangan laut, serangan udara ya. Nah, dan sementara ruang cyber ini, ini berada di ruang yang berbeda ya, di ruang yang tersendiri. Nah, ini menarik ini. Karena tadi Bang Aip bilang, ada state actor. Kita kembali ke intro saya tadi. Kita tahun lalu itu diributkan soal sosok biurka. Biurka ini kan, apa ya, ini kan sosok yang masih misterius ya. Dan sangat menarik itu adalah, biurka ini spesialis Indonesia ini, saya lihat. Saya juga mengikuti ya, dari berapa bridge forum ya. Ya, memang data-data yang dibocorin terkhusus itu berikut data-data terkait data yang dimiliki oleh pemerintah Indonesia. Menurut Bang Aip nih, biurka ini siapa sih sebenarnya? Balik lagi ke pemaparan pertama. Sebenarnya itu tidak penting nama biurka. Mungkin biurka dan konco-konconya melihat presentasi. Berarti ini nggak masalah. Besar kepala dia, besar kepala dia ya. Dia nggak penting. Namanya Udin, namanya Mayemunah, namanya Asep. Nggak penting, jujur aja. Dia dius, nggak penting. Yang penting itu, dia aktor apa? Dia private actor, private pribadi, atau bisnis, atau pemerintah. Itu yang penting. Nah, kan manusia ya, sebagaimana makhluk hidup lainnya, itu selalu meninggalkan jejak. Baik jejak buat, jejak pakai, maupun jejak buang. Begitu pun biurka. Biurka meninggalkan jejak. Di jejak-jejak biurka, ketika membocorkan data, itu saya perhatikan motif-motif terkini, terakhir, itu politis jejaknya. Maksudnya, dia ingin menambilkan politis. Tiba-tiba bicara mengenai genocide, bicara mengenai kondisi politik Indonesia, itu kan. Tapi, jejak digital itu kejam. Itu ada jejaknya, dia dagang. Memang bocorin data buat dagang. Ya, saya pribadi melihatnya, aktor itu kan bisa berubah. Mungkin awal-awalnya dulu private actor, perorangan, kemudian dia berubah jadi bisnis, kemudian dia berubah menjadi side actor, itu kita nggak tahu. Tapi, kita ngelihat dari jejak-jejaknya saja. Kalau dalam kejahatan cyber ini, selalu meninggalkan jejak itu biasanya. Dan itu yang kita lihat jejaknya. Dari sana kita menganalisis ya. Tidak bisa ngomongin lain-lain, tapi jejak. Sorry. Ya, saya kan juga mantan penegak hukum ya, Bang Aip. Mantan, mantan saya bilang ya. Ya, kalau kita bicara kejahatan, ya tidak ada kejahatan yang tanpa jejak ya. Dan dari jejak yang ada itu, apalagi jejak digital itu nggak bisa dihapus ya. Dengan dari jejak digital itu, kita bisa membangun hipotesis, dan juga kita bisa melakukan analisis, dan juga bisa menyelidiki lebih jauh. Nah, tadi Bang Aip sudah menganalisis siapa itu Biorka. Nah, ini kita sebenarnya itu yang menjadi permasalahan di masyarakat kita, Bang Aip. Nah, kita itu, negara kita khususnya ya, negara kita di Indonesia ini, teknologi itu berkembang begitu cepat. Ya, sekarang orang udah ngomong over the top, internet of things, segala macem. Dan bahkan smartphone itu menjadi hal yang menjadi benda, menjadi apa namanya, alat yang tidak bisa terlepas dari hidup kita. Semua orang pasti punya smartphone sekarang. Nah, sementara kegagalan kita, kegagalan negara ini, kita terlambat mengedukasi masyarakat. Jadi, teknologinya berkembang jauh, sementara pengetahuan masyarakat mengenai bagaimana keamanan penggunaan smartphone atau pengamanan data, itu sangat kurang. Sehingga banyak terjadi peretasan, banyak terjadi pencurian identitas, banyak terjadi penipuan online atau scammer, scamming. Nah, saya ingin tanya nih ke Bang Aib. Ini saya sebagai awam, gimana sih caranya saya melindungi data pribadi milik saya? Ya, terima kasih Bang Aib. Itu pertanyaan yang bagus ya. Ini banyak sekali, tahu nggak, ini menarik nih pertanyaan Bang Aib. Saya baru cerita ke teman-teman, saya akan bicara depan publik soal perlindungan data. Beberapa teman-teman dari penegak hukum bertanya hal yang sama seperti ini. Bang, sekarang itu dari mulai, maaf-maaf kata mereka, pemulung sampai konglomerat yang punya perusahaan banyak sekalipun, bisa pegang handphone, Bang, pegang smartphone. Akses internet itu sekarang rata, dari bawah sampai atas. Sementara ancaman, benar sekali, ancaman itu nyata. Ini gimana Bang cara mengatasinya selain edukasi? Dan saya bilang, iya benar edukasi. Untung ada program ini nih, kita bisa ngomong gini Bang Aib. Ya, itu tujuan. Peningkatan awareness ya. Sementara, jadi gini, saya beberapa kali bantu teman-teman menanganin kasus-kasus peretasan baik yang tingkat high profile hingga yang biasa-biasa aja ke masyarakat umum. Umumnya itu yang selalu disalahkan korban. Jadi, kenapa sih ngeklik-ngeklik link di WhatsApp sembarangan aja, Bu? Kenapa sih ini orang telepon, mama minta pulsa, ibu kirim aja, bapak kirim aja pulsa. Bukan, bukan saya. Yang disalahin itu korban selama ini. Bener, serius. Yang disalahin selalu korban. Ya, betul-betul. Dan itu cukup menyedihkan ya. Karena apa? Karena untuk melindungi, melindungi kita, masyarakat awam, itu kita harus memiliki semacam firewall, semacam tembok api. Tembok api itu apa isinya? Tembok api itu semacam payung di mana membawahi beberapa hal-hal yang sangat spesifik. Contohnya antara lain adalah Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi yang baru muncul. Kita di Indonesia itu termasuk yang paling telat yang punya Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Selain Myanmar ya, saya nggak ngomong Myanmar. Ya, ya, ya. Masalah. Di aseannya aja kita tertinggal ya. Benar sekali. Itu masalah besar. Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi itu kita tertinggal. Masalahnya kenapa? Banyak. Banyak sekali institusi-institusi yang tidak mau lagi-lagi institusi ini ya. pemerintah. Nggak usah sebut merek. Umum aja. Umum aja. Ini nanti kena semprit. Banyak sekali institusi-institusi pelat merah yang tidak menginginkan adanya perlindungan data pribadi. karena mereka masih sangat memanfaatkan world-world waste kondisi yang ada. Nah, untungnya sekarang sudah ada perlindungan data pribadi. Yang kedua, Bang Aul, kita itu sampai saat ini walaupun sudah punya Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi tapi belum siap adanya institusi yang mampu mengimplementasikan, melakukan aplikasi nyata di masyarakat. institusi ini harusnya bernama Otoritas Perlindungan Data Pribadi. Otoritas ini harusnya mandiri. Kan wacananya adalah ada di bawah presiden. Lah, gimana kalau presiden yang bermasalah? Ayo, gimana? Itu kita mengacu pada beberapa institusi-institusi yang terkait yang paling baik itu yang ada dua saat ini. Satu di Brazil, satu lagi di Uni Eropa. Itu mandiri. Ada masalah apa-apa, orang-orang lari ke Otoritas Perlindungan Data Pribadi. Terus juga kalau ini misalnya ada di bawah presiden. Ini wacananya ya. Lagi-lagi ini saya masih bicara wacana. Kalau ini ada di bawah presiden, misalnya presiden adalah pelaku pelaku pembocoran data pribadi, bagaimana cara menghukum bos? Itu satu. Tidak bisa. Yang kedua, bagaimana jika bos yang jadi korban? Apakah sama perlakuannya dengan yang lain? Lalu yang kedua wacananya adalah ada di bawah teman-teman di Ragunan, di Badan Cyber Negara. Oh, BSSN. BSSN. Dan saya jujur saja melihat kalau ini pun ada di bawah BSSN, ada beberapa lembaga-lembaga yang setara BSSN melakukan pelanggaran. Yang kartu merah, yang nyemprit itu siapa BSSN? Terus yang setara sama dia, kita kan sama-sama wasit. Lu mau apa ya? Itu kan ditantang BSSN. Serius. Terus kalau BSSN ditantang seperti itu, gimana? Ini yang masih belum masuk. Tapi di satu sisi lain, teman-teman BSSN ini juga, saya, ini pendapat pribadi ya, ini pendapat pribadi. Saya bisa salah. Menurut saya mereka cukup aware dengan pelindungan data pribadi. Saya lihat banyak di website-nya. Mereka juga cukup sakti loh kalau menurut saya pribadi, saya heads off. Kompetensinya ya? Kompetensinya tinggi. Baik-baik gitu. Teman-teman BSSN bukan kaleng-kaleng lah. Menurut saya. Kalau memang iya, ini kan ide. Kenapa enggak sih teman-teman BSSN dipinjamkan dalam tambah kutip ke otoritas mandiri ini? Ya, ya. Ini yang kedua ya. Yang ketiga itu ada lagi di payung ini, yaitu minimalisasi pengumpulan data pribadi. Nah, ini Bang Ahul banyak masalah sekali. Jadi, tahun lalu itu saya dihubungi beberapa kementerian. Mereka ingin mengumpulkan data kesehatan warga. Wah, ini ngeri banget. Ya, ya, ya. Bapak-bapak, ibu-ibu sembarangan dikumpulin terus enggak bisa jaga itu gimana? Itu tindak lanjut itu ya. Tindak lanjut yang COVID kemarin itu ya. Satu sehat ya. Apa itu ya? Itu salah satunya. Itu tapi saya enggak bisa bilang. Ini saya nanti saya disampirit lagi. Ya, ya, ya. Oke, kita skip yang tadi. Mohon maaf, lanjut. Ya. Di sisi lain juga sebagai warga, kita ini jangan berbagi informasi sembarangan di depan publik. Tapi ini memang kecenderungan kita sebagai manusia ingin berbagi dan itu kecanduan ya berbagi sedikit di sosial media. Nah, ini cerita. Ini cerita salah satu presenter Inggris top gear namanya Jeremy Clarkson. Dia bilang, ngapain sih saya data pribadi ini saya enggak penting informasi saya terbuka untuk publik kalau saya enggak melakukan apa-apa pasti enggak ada masalah sama saya. Ingat, ini ini analogi yang yang kurang baik. Jadi, si Jeremy Clarkson ini ngebuka kartu banknya dan dia ngomongin ke publik ini nomor rekening saya pribadi. Tahu enggak? Enggak lama setelah dia tampilkan di publik ada yang hacking rekening banknya dia mencuri uangnya dia tapi si hacker ini karena baik hanya ingin membuktikan sama Jeremy Clarkson lu jangan sembarangan buka-buka kartu depan publik. Uang yang dicuri dari Jeremy Clarkson ini disumbangkan ke ke amal badan amal. Jadi, akibat kesombongan tidak aware soal keamanan data pribadi dia mengalami kerugian itu kerugiannya nyata karena bentuknya uang ya Bang Aip ya. Konkret konkret ini memang kalau saya sendiri mengamati di sosial media Bang Aip ya memang kecenderungan masyarakat kita ya terutama dalam satu dekade terakhir ketika sosmed berkembang begitu cepat ada Facebook ada Twitter ada Instagram TikTok Youtube segala macam memang ada ada semacam kecenderungan dari manusia tidak hanya di Indonesia ya itu untuk show off untuk menampilkan dirinya lebih banyak di ruang publik ya bisa jadi itu bentuk pengakuan diri bisa jadi itu bentuk ya dia hanya sekedar faxing kita kita menyaksikan ya berapa waktu lalu ada pejabat-pejabat faxing yang ujung-ujungnya mereka bermasalah dengan hukum gitu kan dan justru itu jadi pintu masuk dari penegak hukum untuk membongkar dugaan korupsinya nah ini memang kalau saya mengamati ini kebiasaan buruk dan kebiasaan buruk seperti ini itu semakin muabah kalau kita lihat di negara-negara Eropa ya itu bahkan orang tua nggak mau posting foto anaknya di sosmednya bahkan itu dilarang atau kalaupun dia mau posting dia blur muka anaknya kalau kita saya lihat kalau kita saya buka whatsapp saya lihat status whatsapp semua pamer anaknya semua pamer apa yang dia punya nah itu itu gimana kebiasaan-kebiasaan seperti ini apakah apa ya harus dikurangi atau kebiasaan seperti ini itu seperti kebiasaan-kebiasaan ini gimana cara-cara mengatasinya supaya kita tidak menjadi korban dari kejahatan-kejahatan siber terutama yang memanfaatkan data pribadi kita ini masalah behavior ya masalah perilaku saya tidak saya saya juga orang tua ya saya juga bangga terhadap terhadap anak saya saya ingin menampilkan tapi saya ini saya pribadi ya Bang Ul saya nggak bisa ngomong ke semua orang saya pribadi selalu bertanya kepada diri saya sendiri apakah boleh saya tampilkan informasi ini oleh anak saya sebelum saya berbagi ke orang lain saya tanya dulu ke anak kamu sedang misalnya berkuda dan menang itu apakah papa boleh menampilkan foto kamu ketika menang lomba A menang lomba E B dan dia biasanya tanya papa menampilkannya ke siapa saya jawab oh ke nenek ke paman ke bibi dan dia bisa menjawab itu dan dia kalau hanya kesana boleh tapi jangan ke semua orang ya papa tapi sebelum itu saya bicara sama dia bagaimana bagaimana masalah-masalah ketika menampilkan ke orang lain kalau kita menampilkan ke orang yang tidak dikenal pertanyaannya adalah satu sudah konsen belum konsensual belum apakah sudah dapat izin dari anak saya anaknya bisa ngomong gak anaknya umur dua hari anak saya belum bisa ngomong jangan dia belum bisa protes ya belum bisa protes ya jangan belum konsensual itu belum menambah izin belum mengerti anaknya jangan yang kedua harus diberitahu ke anak jika menampilkan ini di masa depan bagaimana jika anak ini melaku namanya manusia Bang Aul saya gak tau ya Bang Aul kalau saya sebagai manusia saya banyak salah Bang Aul sama kita juga kalau saya suatu hari melakukan kesalahan itu tiba-tiba musuh saya ngorek-ngorek wah ini si ibunya Bang Aib dulu nampilin dia waktu kecil waktu nyolong jambu waktu nyolong rambutan kan malu saya seperti itu jadi harus dipikir-pikir dulu sebelum berbagi dan juga berpikir bahwa anak kita umurnya tuh kalau gak salah semoga anak saya umurnya lebih panjang daripada saya dan saya berharap jangan sampai apa yang saya lakukan itu membebani anak saya nanti di masa depan betul ini menarik karena beberapa bulan yang lalu ya ada iklan ya advertorial saya gak tau dari telekom Belgia atau mana itu yang dia menampilkan seorang orang tua yang suka posting foto anak-anaknya ya makanya pasti udah nonton ya udah lihat itu ya dimana ketika orang tua itu masuk ke bioskop dia bicara apa tampil di layar bioskop itu sosok anaknya sudah dewasa dan dia protes gitu lah bagaimana bahayanya ketika data pribadi itu tersebar dan itu bisa dimanfaatkan untuk pencurian identitas bisa digunakan untuk kejahatan-kejahatan penipuan dan lain sebagainya nah mungkin kita perlu lebih banyak kalau menurut saya di negara kita ini baru lebih banyak edukasi baik itu dalam bentuk iklan dalam bentuk apa namanya apa namanya konten-konten seperti ini maupun apapun bentuknya yang agar sampai ke masyarakat ke paling bawah karena tadi kan kita ngomong ya kita ngomong ini orang di kebon pun megang handphone orang di kebon pun bikin-bikin konten gitu nah jadi kesadaran-kesadaran ini harus terus kita tanamkan biar tidak ada kerugian lebih besar di masyarakat kita nah saya lanjut ini terkait dengan data-data yang dicuri tadi itu oleh penjaksiber tadi itu itu siapa aja sih yang beli-beli data itu iya itu balik lagi ke bagian awal ada tiga yang beli data kita membagi tiga kategori besar satu private oke perorangan ya motifnya apa biasanya bales dendam kalau yang saya sering ketemu ini bales dendam istri selingkuh suami nyewa detektif suami nyewa hacker bales dendam atau suami selingkuh istri bales dendam gitu itu motif paling utama itu yang kalau perorangan saya kaget juga hampir 90% kebocoran data pribadi itu gak jauh-jauh urusannya dari sana urusan-urusan pribadi ya urusan pribadi ya actor private actor itu biasanya urusannya begitu yang kedua bisnis Bang Aul bisnis itu umumnya biasanya untuk melemahkan kredibilitas saingan jadi yang sering beberapa kali bukan sering beberapa kali saya temuin menangani kasus pencurian data yang aktornya adalah pembelinya adalah bisnis mereka itu ingin memperlemah kredibilitas saingan itu beberapa kasus ya yang kedua itu untuk yang paling juga paling sering adalah blackmail apa bahasa indonesianya memeras memeras pemerasan itu jadi memeras si perusahaan yang datanya dicuri agar menebus data tersebut itu paling sering ransom yang ketiga ini state actor yang beli bang awul ini sangat serius kalau state actor yang beli karena mereka biasanya ingin membantu bisnis bisnis dari negara mereka agar mampu melakukan penetrasi pasar di negara yang diserang perang dagang salah satunya bisa lebih luas dari itu iya salah satunya selain perang tadi kan kita udah ngomong perang iya iya berarti banyak sebenarnya apa namanya konsumen data pribadi ini banyak sebenarnya banyak banyak sekali banyak data data ini makanya orang bilang data itu is the new oil ini apa namanya migas yang baru makanya sumber duit yang baru biasanya sih kalau normalnya harga data-data itu berapa dijual di forum hacker itu saya ngomong yang saya yang saya ketahui ini saya bicara dengan pelaku saya ngobrol dengan yang diduga sebagai biorka yang diduga sebagai biorka saya tanya berapa harganya dia bilang kalau you kirim uang sejumlah ini saya kasih sampel karena saya mau tahu kredibilitasnya oke tapi kalau gelondongan berapa saya bilang gitu dia bilang semua orang Indonesia nanya berapa harganya tapi gak tanya gimana transaksinya dia pakai crypto USDT USDT jadi crypto yang yang konek dengan USD untuk data intelijen data intelijen negara yang bocor itu dia minta 1500 USDT itu gelondongan itu ya ya itu gelondongan yang kedua data polri itu dia minta 300 USD cukup murah itu yang diduga sebagai biorka jadi kan jalur distribusinya biasanya begini ada dua pertama si hacker itu yang menjadi penjual data yang kedua si hacker itu mempercayakan kepada semacam lapak di lapak itu disebar ke tempat-tempat lainnya jadi si hacker minta sama lapak pokoknya gak mau tahu deh maunya gue 1 juta dolar lu jual berapa terserah gitu nah si lapak itu yang buka-buka yang kemarin yang diduga sebagai biorka meminta itu untuk data tersebut itu untuk ngomong biorka ya sekarang kita mau ngomong sesuatu yang sensitif nih boleh sensor oke gak apa-apa ada jadi kita sudah mensinyalir dari tahun lalu data duduk capil Bang Awul itu udah ada data kependudukan itu gak di forum-forum biasa bayangin 250 juta orang itu gila datanya ada ada nama alamat bapaknya siapa ibunya siapa itu sampai family tree-nya itu ada kita klik Bang Awul nih istrinya Bang Awul ini keluarganya dimana alamatnya dimana ininya dimana itu sudah ada itu itu khusus itu gak bisa itu cuman biasanya state actor itu yang belanja berarti apa ya sampai data kakas segala macam untuk profiling itu lengkap banget buat itu luar biasa itu luar biasa kemudian saya kan ditanya sama beberapa instansi ini gak bisa nyebut nama nanti di private saya saya gak bilang Bang Aib gimana cara ngontak cara ngontak akernya saya bilang ya Allah saya bilang ini kenapa gak nanya langsung ke Duk Capil saya bilang ya kan ada ada perjanjian antara kita sama Duk Capil gitu ya saya bilang ya gimana gak bisa begitu ini ya ampun dan itu ngeri dan saya pikir cukup ngeri saya khawatir bahwa data tersebut artinya sebelum kita tahu ada di media kita udah denger rumor ini udah lama waduh memang ngeri ya negara kita ini nah saya jadi was-was sendiri nih Bang Aib walaupun saya concern soal keamanan data walaupun saya punya sedikit pengetahuan mengenai keamanan data tapi kan data-data saya kan ada dimana-mana yang di luar jangkauan saya untuk melindunginya ini benar-benar menakutkan yang saya rasakan sekarang nah terlepas dari masalah yang ada di institusi negara yang mungkin saya tidak bisa membilang penyampaikan bahwa mereka apa ya melakukan pembiaran ya atas data yang harusnya dilindungi tapi saya mungkin bisa bilang mereka mungkin lalai telah melakukan kelalaian sehingga data-data penduduk atau data-data pribadi kita itu tersebar di banyak tempat di Indonesia nah saya pengen nanya ini kita ini kan kejahatan ya kebocoran data-data breach apakah itu ilegal access apakah itu yang namanya kebocoran data pribadi itu kan kejahatan dan itu seharusnya kan penegak hukum itu harusnya menangani ya harusnya mengungkap itu nah kalau menurut Bang Aib seperti apa sih sejauh ini penegak hukum kita dalam merespon kejadian-kejadian seperti itu silahkan Pak Aib pertanyaan yang bagus serius pertanyaan yang bagus ini saya saya pribadi jujur ya saya kasihan sama teman-teman polisi jarang-jarang saya kasihan sama teman-teman polisi tapi untuk kasus ini saya kasihan serius kenapa satu Bang Aul kasusnya banyak banget yang jadi dulu itu di website resmi kepolisian mereka punya statistik berapa banyak kasus yang mereka tangani per hari saya sekarang udah dihapus kalau tidak salah udah gak ada lagi ya tapi udah gak ada lagi dulu itu gila itu bisa tiga ribuan lebih satu hari itu kasihan sementara sumber daya manusianya berapa orang betul itu satu yang kedua teman-teman di kepolisian juga masalah kompetensi dan karena saya saya cukup mendengar setidaknya dari teman-teman di kepolisian juga bahwa keilmuan teman-teman di sana itu tidak begitu merata ini saya mohon maaf ya ini mungkin mungkin sebuah kritik keras ini ke institusi Polri semoga semoga dari pihak Polri juga mendengar podcast ini nanti biar ada perbaikan jadi itu kasian juga teman-teman ya kasusnya makin hebat makin kuat makin masif dan kompleks sementara keilmuan mereka tidak di upgrade dan memang semacam tidak harus tidak ada keharusan dan juga tidak ada semacam memberanikan teman-teman Polri untuk melakukan upgrade tersebut jadi secara skill dan kompetensi policy juga Bang Awl policy kebijakan iya ini bijakan juga ini penting dan ini yang saya cukup kasihan sama teman-teman di Polri jadi bukan cuma teman-teman di Polri banyak sekali teman-teman APH aparat penegak hukum yang juga memiliki masalah ini karena saya mengajar ya mengajar teman-teman APH dan APIP di antara lain saya dengar dari mereka Bang ini pertanyaan paling sederhana ada gak sih satu alat tool yang saya sekali pencet jebret tiba-tiba dapat target ya saya bilang kenapa sih saya bilang bingung Bang pusing kenapa pusing karena gak kuat pertama masalah bahasa Inggris ini pusing Bang bahasa Inggris ya Allah kasihan banget saya bilang jadi semuanya saya coba terjemahkan dalam bahasa Indonesia yang kedua satu-satu pelan-pelan karena juga kasihan teman-teman itu dan bagaimana mereka bisa membantu masyarakat ketika kompetensi mereka juga tidak di-upgrade itu kan semacam masalah dan saya kasihan di sana dan di antara itu yang pertama ya Bang Aul yang selanjutnya adalah semuanya itu harus sama polisi jadi apa-apa salah polisi makanya itu saya ngomong ini saya tumben saya tumben simpati sama polisi disini saya kaget ini kan urusannya otoritas penindungan data kenapa semuanya ke polisi polisi lagi polisi lagi itu kan harusnya ada otoritas yang tadi yang mandiri yang mampu yang mampu membantu warga jadi jangan apa-apa polisi jangan apa-apa polisi saya moga-moga tidak terlihat sebagai ini ya supporter salam presisi lagi tapi memang kalau saya juga melihat faktanya seperti itu Bang Aip memang di Poli terutama karena kejahatan siber ini kan domennya di baris krim di bawah baris krim badan restripsi dan kriminal kita kita banyak melihat kasus kasus di siber itu mungkin yang terbaru mungkin email illegal access tapi yang di luar itu masih banyak lebih banyak kasus-kasus undang-undang ITE terkait dengan hoax terkait dengan pencemaran nama baik tapi terkait dengan kebocoran data ini belum banyak dan ini memang saya setuju dengan Bang Aip tadi jadi bentuk kritik kita kepada institusi Polri agar lebih meningkatkan kompetensinya karena memang ancaman kejahatan siber itu nyata dan itu semakin banyak akhir-akhir ini kita belum ngomong soal pinjol kita belum ngomong soal penipuan online skamer kita belum ngomong masih banyak serangan-serangan ke handphone mengirimkan file dalam bentuk APK segala macam sehingga rekening banknya terkuras begitu banyak kejahatan-kejahatan siber itu terjadi di sekitar kita nah Bang Aip kita ini dibatasi oleh durasi Bang Aip karena ini episode yang pertama saya ingin closing statement dari Bang Aip mengenai perlindungan data pribadi kita ini apa sih yang ingin Bang Aip sampaikan kepada kawan-kawan semua di rumah yang menyaksikan program ini silahkan Bang Aip satu ke teman-teman yang di pemerintahan jika memang memiliki etikat baik jika memang memiliki etikat baik semoga segerakan semoga segerakan mendirikan otoritas perlindungan data pribadi yang bekerja secara mandiri kita tidak kekurangan orang pinter serius banyak orang pinter di Indonesia serius itu satu buat teman-teman di pemerintahan buat teman-teman yang di bisnis minimalisasi pengumpulan data terhadap konsumen kalian jika terjadi kebocoran data kalian sendiri akan kena nanti untuk teman-teman yang pribadi yang private yang personal kalau bisa sebelum berbagi dipikir dulu tanya dulu sama diri sendiri penting gak sih ini dibagi saring sebelum sharing ya benar sekali oke bang Aib terima kasih bang Aib ini kita sudah berbicara mengenai perlindungan data pribadi memang banyak masalah namun kita di program ini kita akan coba kasih edukasi terus kepada masyarakat kita berharap kedepannya kejahatan-kejahatan siber itu dapat terus berkurang terutama kesihatan-kejahatan yang merugikan masyarakat secara materi saya Aulia Postiera saya mengucapkan terima kasih sudah menonton program ini salam riang gembira salam riang gembira sampai jumpa terima kasih terima kasih selamat menikmati selamat menikmati terima kasih selamat menikmati